Selamat siang. Pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih untuk waktunya Dini. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah hadir. Jadi materi webinar kita pada pagi menjelang siang ini adalah Stay Safe, Stay Healthy, and Stay Productive with Microsoft 365. Atau sering disebut juga M365 saja. Kenalkan sekali lagi nama saya Pony Halim. Saya sebagai VP Teknologi di PCMEN. Kita mulai. Jadi untuk slide saya yang pertama. Jadi di sini kita memang masa yang kita bilang challenging ya dengan pandemi yang ada. Sistem bekerja kita semuanya sedang dipush, sedang dibawa ke arah remote working ya. Jadi hal-hal yang terjadi yang kita lihat sekarang memang memprihatinkan. Tapi sekaligus juga sebenarnya adalah saat di mana kita IT ini diminta ya untuk bisa memberikan solusi. bagi perusahaan tempat kita bekerja. Kita semua ini diminta menjadi ya dalam hal ini hero ya. Kita hero di sini untuk memprovide suatu sistem kerja yang efektif dan efisien bagi seluruh rekan-rekan kerja kita ya bagi bisnis perusahaan kita. Nah jadi sistem kerja yang efektif dan efisien untuk mendukung kondisi sekarang ini menjadi tujuan utama saya yakin dari teman-teman IT di semua institusi. Sebenarnya sistem bekerja secara remote ya itu di tahun lalu saja sebelumnya pandemi. 52 persen dari seluruh tenaga kerja di seluruh dunia sebenarnya sudah bekerja dari rumah setidaknya seminggu sekali. Kondisi sekarang ini hanya mempush saja kondisi ini mempush apa yang sebelumnya teknologi yang dipakai secara mungkin seminggu sekali itu sekarang menjadi bisa dibilang setiap hari. Nah tantang-tantangannya itu mulai dari sistem kerja menggunakan kertas jelas sudah akan sangat menyulitkan. Kita kemarin ada satu institusi ya pemerintahan sih ya yang sedang kita bantu juga untuk membuatkan solusi mereka kesulitan dengan sistem tanda tangan basah yang sebelumnya kalau di kantor itu hal yang biasa ya. Untuk mem-approve sebuah dokumen perlu tanda tangan dari banyak orang dan sekarang hal yang mungkin tadi bisa dikerjakan dalam 1-2 hari bisa sampai 1-2 minggu baru selesai. Karena harus ada kurir yang mengantar dokumen bolak-balik. Nah itu juga kalau kita sudah apa yang akan kita coba solve masalahnya di sininya dengan Microsoft 365. Kemudian juga masalah konsentrasi dan fokus ya. Jadi karena tidak semua orang ada dalam satu meja kerja yang sama kadang-kadang perlu berkolaborasi, perlu bicara, perlu diskusi dan kemudian untuk mendiskusikan sebuah dokumen yang sama. Nah membuka satu dokumen yang sama bahkan membicarakan satu paragraf, satu artikel atau mungkin satu Excel tab. Itu juga kesulitan yang dihadapi remote worker sekarang ya. Kemudian belum lagi urusan security and privacy ya. Jadi urusan keamanan memang selalu ya. Dengan bekerja kita di luar kantor tentunya kita perlu memastikan bahwa setiap pekerja, setiap user itu ada dalam lingkungan atau environment yang secure. VPN banyak dipakai sebagai solusi tapi sebenarnya kalau kita lihat nanti di sini dengan Microsoft 365 kita tidak membutuhkan VPN lagi. Kemudian juga berbagai kendala-kendala lain ya. Kita bisa melihat bagaimana cara kerja secara umum ya timbuk di dalam sebuah perkantoran, sebuah usaha ya, di dalam sebuah bisnis. Di sini paling umum dari berbagai keluhan ataupun tantangan di HP, paling banyak kita itu melihat adanya di unreliable version control dari dokumen yang ada. Jadi bukan masalah komunikasinya. Masalah komunikasinya itu sekarang boleh dibilang banyak sekali ya. Untuk kita bisa chatting, bisa audio video call, tatap muka, itu bukan lagi kendala sebenarnya. Online meetingnya sendiri sudah menjadi hal yang umum, hal yang biasa, bukan tantangan lagi. Tapi tantangannya itu paling besar adalah di unreliable version control. Artinya karena kita tidak bekerja di tempat yang sama, bahkan kadang-kadang jamnya juga bisa berbeda, belum tentu semuanya online. Kita mau menyampaikan sebuah hal mengenai tentang sebuah dokumen, bagaimana rekan kerja kita ini bisa meng-pick up apapun yang dibicarakan, meng-apply changes, mungkin meng-edit dokumen, dan kemudian perlu diketahui oleh seluruh tim. Jadi paling rumit malah di unreliable version control. That's why nanti kita akan lihat bagaimana OneDrive bisa menjawab solusi itu. Kemudian masalah security, yang kedua ya tetap, security concern tetap menjadi salah satu faktor utama yang sering dikeluhkan oleh bisnis dari klien kita selama ini kita bantu. That's why juga Microsoft 365 memang didesain untuk menjawab tantangan ini. Bagaimana memastikan bukan hanya chatting atau online meetingnya saja yang ada dalam satu platform yang sama, tapi kita juga semua yang berhubungan dengan akun, autentikasi, sharing data, semua juga tetap dikerjakan dalam satu platform yang sama, dengan polosi security yang mengatur semuanya itu. Dispersi resources, nanti kita juga melihat bagaimana Microsoft Teams bisa dipakai untuk menjawab tantangan, berbagai macam informasi mungkin dalam bentuk dokumen, ada yang berbentuk website, ada yang berbentuk mungkin datang dari data yang datang dari aplikasi kita sendiri, bagaimana itu semua bisa disatukan dalam sebuah hub komunikasi yang sama. Dan kita bisa chatting dengan topik yang selalu up to date dan selalu sync dengan rekan kerja kita. Jadi nggak sampai nanti bingung, ini kamu lagi ngobrolin bagian mana nih, saya menanyakan hal yang mana, kamu jawabnya bagian yang mana ya. Nah hal itu bisa dihindari dengan aplikasi Microsoft Teams tadi. Dan juga berkolaborasi dengan pihak luar, bagaimana waktu kita perlu mengirimkan sebuah dokumen ke pihak lain, tapi tetap perlu aman, atau bahkan kita perlu mengajak pihak luar, di luar dari perusahaan kita, untuk terlibat dalam satu workflow kerja, entah itu chat, diskusi, ataupun membahas quotation dan sebagainya. Itu semuanya bisa diakomodir dengan solusi M365 ini. Jadi secara singkat M365 ini adalah memberikan setiap user atau setiap pekerja kita itu dengan kemampuan untuk bekerja di mana saja, bahkan dengan device apa saja, dan tetap secara aman, tidak perlu VPN. Jadi bisa jalan on macOS, Windows operating system, kita akan tab Android maupun iOS, dan juga dengan smartphone kita. Entah itu iPhone ataupun dengan Android-based smartphone. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan pihak luar secara aman, enterprise-grade security. Jadi memastikan Microsoft 365 ini dibangun dari awal dengan prinsip security in mind, dimulai dari pengamanan akunnya. Dan kemudian juga di versi yang lebih tinggi juga bisa menambahkan pengamanan ekstra kepada semua devices. Sudah built-in dengan apa yang disebut dengan mobile device management, sehingga semua perangkat yang dipakai oleh user itu juga sudah diamankan. Jadi ada dua lapis pengamanan di dalam Microsoft 365. Dan bagi yang membutuhkan pengamanan file, bahkan bisa ditingkatkan dengan pengamanan lapis ketiga, yaitu mengamankan, mengenkripsi dari semua dokumen yang dipakai atau yang dipertukarkan dalam sebuah teamwork. Dan anggota tim semuanya bisa bekerja baik di waktu yang sama, bahkan di waktu yang tidak sama. Ini yang unik ya. Dengan version control tadi, kita bisa memastikan apa yang sudah kita kerjakan itu bisa dilanjutkan oleh rekan kerja kita. Dan rekan kerja kita, bila mengupdate sesuatu yang misalnya salah pun, kita bisa kembali ke versi sebelumnya. Kita bahkan bisa membandingkan sebelum dan sesudah perubahan itu di-save. Mungkin bagi peserta webinar hari ini, rekan-rekan, teman-teman ada yang bertanya-tanya, apa bedanya Microsoft 365 dan Office 365? Sebelumnya memang Microsoft 365 adalah bundling yang lebih lengkap daripada Office 365. Jadi kalau Office 365 itu adalah aplikasinya, kemudian fungsi security dan Windows upgrade-nya itu ditambahkan, jadilah Microsoft 365. Nah, tapi semenjak bulan ini, seharusnya secara resmi akan diumumkan besok ya, tanggal 21 April. Jadi kita webinarnya karena tanggal 20 ya, kita sehari lebih cepat dari pengumuman resmi. Tapi secara resmi ya, Office 365 sekarang sudah berganti nama ya, menjadi Microsoft 365 juga. Kita bisa lihat di sini, Office 365 Business Essential bagi yang sudah mengenali ini sebelumnya, selanjutnya akan memakai nama Microsoft 365 Business Basic. Sedangkan Office 365 Business Premium akan menjadi Microsoft 365 Business Standard. Dan Microsoft 365 Business yang top, yang sebelumnya adalah paket lengkapnya, itu sekarang bernama Microsoft 365 Business Premium. Mudahnya kita sebut saja M365 Business Basic, M365 Business Standard, dan M365 Business Premium. Sedangkan dari sisi aplikasinya saja, dulu Office 365 Business ini adalah Microsoft Office 2019 yang diinstal di operating system kita, di Windows maupun di Mac. Word, Excel, PowerPoint yang diinstal. Nah, itu sekarang bernama M365 Apps for Business. Nah, sedangkan ini adalah standard edition-nya, yang dulu adalah standard edition, sekarang disebut M365 Apps for Business. Word, Excel, PowerPoint, dan juga berbagai aplikasi tambahan lainnya. Kemudian untuk versi Professional Plus-nya, untuk edisi Professional Plus dari Office 2019 itu, sekarang bernama M365 Apps for Enterprise. Lalu, merimain kembali, atau mungkin ya kita menjelaskan apa sih yang sebenarnya kita dapatkan di dalam M365. Kita mulai dari paket M365 yang paling dasar, ya. M365 Business Basic, yang seduluh bernama Office 365 Business Essential. Ini sudah memberikan satu perangkat lengkap aplikasi, ya. Mulai dari Office Online, jadi Word, Excel, PowerPoint yang jalan di dalam browser. Terkoneksi ke OneDrive, ya. Dan kemudian, bisnis email, menggunakan Microsoft Outlook Online. Ya, bisa di-sync langsung ke HP, maupun ke tablet kita, ya. Kalau kita menggunakan Windows 10, bisa menggunakan aplikasi Windows 10 Mail dan Kalender Bawaan. Kemudian, ya, ini dia bintang utamanya, yaitu Microsoft Teams. Microsoft Teams ini sebenarnya adalah suatu front-end, ya, suatu hub, suatu desktop baru kita, tempat kita bekerja. Dari Microsoft Teams, kita bisa mengakses seluruh fitur yang ada di dalam M365 Business Basic ini. Jadi, seluruh Office Online dengan koneksi OneDrive-nya, bahkan email jika perlu. Kita bisa menyatukan seluruh aplikasi kerja kita untuk dikumpulkan di dalam Microsoft Teams. Dan kita bisa melakukan diskusi, chatting, bahkan meeting langsung bersama dengan aplikasi kita tersebut. Nanti kita akan lihat demonya dalam Microsoft Teams ini. SharePoint Online ini adalah server yang bekerja di belakang layar. Jadi, SharePoint Online ini sebenarnya adalah the next generation file server. Dirancang untuk menggantikan file server on-premises kita. Kalau di, saya bisa jelaskan satu persatu selanjutnya di sini. Business class email, ya, setiap user kalau di M365 Business Basic mendapatkan 50 GB. Saya sering ditanya juga, ya, kita banyak ditanya, buat apa sih 50 GB per user? Kayaknya banyak-banyak banget, ya. Bazir juga, gitu. Tapi sebenarnya didesain ini untuk mengamankan dan meringankan kerja IT. Jadi, kalau kita punya email, user masih perlu download, ya. Ditarik ke hard disknya user, dia simpan di personal folder. Jadi, yang ada di server hanyalah email-email baru yang belum ditarik. Itu adalah sisi kerja yang sudah sangat lama, obsolete, ya. Artinya, kalau dia mendownload email-nya ke komputer, berarti waktu dia pakai webmail, waktu dia akses dari HP, isi email-nya itu nggak lengkap. Dan mungkin di rumah dia sudah bekerja download, maksudnya di laptop-nya, sudah ada dia reply 1-2 email, dan beberapa email lama tersimpan dalam bentuk personal folder. Itu nggak akan bisa diakses lewat webmail maupun handphone-nya. Nah, dengan memastikan setiap user mendapatkan 50 GB email, dan ini always sync, full secure, kita tidak menggunakan protokol SMTP, IMAP, atau POP3 lagi, tapi semuanya hanya menggunakan protokol HTTPS saja. Maka, kita tidak perlu lagi dipusingkan dengan konfigurasi ini, kalau di rumah, SMTP server-nya mesti diubah dulu, ya. Kalau misalnya dia di tempat kerja lain, dia menggunakan provider internet lain, SMTP-nya harus diganti lagi, ya. Semuanya itu sudah tidak perlu kalau menggunakan Outlook email ini. Karena semuanya hanya menggunakan protokol HTTPS saja, konfigurasinya sama. Dia login dari laptop, dari handphone, dari device apapun, selalu mendapatkan email yang sama dan utuh. Seluruh subfoldernya ada di sini. Subfolder apapun yang dia buat di komputer, terlihat juga di webmail, terlihat juga di handphone, ya. Dilengkapi dengan kemampuan sync, sehingga untuk devices, misalnya handphonenya kapasitas emailnya, kapasitas memorinya hanya misalnya 64GB. Dia bisa men-sync satu bulan terakhir saja atau tiga bulan terakhir. Dan walaupun dia tidak sync seluruh data, setiap kali dia melakukan search, dia akan tetap search ke seluruh emailnya. Jadi praktisnya, jika komputernya mengalami kerusakan pun, IT tidak perlu repot-repet lagi membackup emailnya. Karena seluruh emailnya selalu tersedia di webmail. Utuh, itulah tujuan dari 50GB mailbox space per user. Kemudian, bagaimana dengan dokumen? Setiap user itu diberikan storage sebesar 1TB. OneDrive. OneDrive ini tujuannya adalah dia bisa men-sync seluruh dokumen yang ada di harddisk user, sehingga dia menggantikan folder My Documents-nya user. Fala apapun yang mereka dikerjakan oleh user yang biasanya di-save ke laptop, sekarang di-save ke dalam folder-folder di dalam OneDrive. Dengan demikian, 100% data mereka akan terlindungi. Misalnya harddisk mereka mengalami kerusakan, itu otomatis tinggal di-sync balik. Mereka sedang tidak bekerja dengan komputernya. Dia buka HP-nya. Di HP juga sudah ada aplikasi OneDrive. Jadi, seluruh datanya itu bisa diakses dari device manapun. Dan tetap user bisa memilih file mana yang saya mau sync. Artinya available secara offline, lagi tidak ada koneksi data saya bisa buka. Dan mana file-file yang cukup di-sync secara online saja. Sehingga tidak memakan space memory atau harddisk dia. Contohnya komputer saya sendiri dilengkapi dengan SSD. Very fast. Tapi kapasitasnya hanya 128 gig. Tapi data di OneDrive saya sudah lebih dari 300 gigabyte. Saya bisa bekerja dengan nyaman setiap hari. Karena saya pada satu saat hanya memerlukan bekerja dengan beberapa folder tertentu. Dan untuk proyek-proyek lama, sudah saya free up space. Tetap terlihat file-file-nya, tapi sebenarnya datanya itu ada di OneDrive saya. Tidak perlu saya sync. Dan karena dilengkapi dengan Office Online, Word, Excel, PowerPoint, Online. Artinya, kalau saya sedang bekerja dengan bahkan sebuah TV. Di rumah saya ada TV yang smart TV. Ada browsernya. Kalau saya login di sana, Office 365 saya atau M365 saya. Saya bisa melihat seluruh data saya. Dan saya bisa ngedit seluruh data saya itu dengan Word, Excel, maupun PowerPoint. Bahkan presentasi ini pun hari ini sebenarnya bisa dikerjakan hanya dengan sebuah web browser saja. Di device apapun. Jadi, IT tidak perlu lagi khawatir akan data user. Selama mereka bekerja di rumah. Waduh, nanti ada yang mengeluh. Hard disk saya, bad sektor. Aduh, ini komputer saya sepertinya perlu di format ulang. Itu sekarang semua bukan masalah. Pastikan saja user punya device kedua. Yang bisa dia pakai sementara. Entah itu handphone. Bahkan kalau perlu komputer anaknya. Numpang pinjem web browser saja. Bisa 100% bekerja sambil komputernya secara remote kita betulkan. Dan IT juga tidak perlu repot-repot backup data. Mereka hanya perlu menginstall ulang device-nya saja. Totally new. Semua permasalahan. Lack, performance turunlah. Semuanya sembuh dengan format ulang. Dan datanya semua kembali lagi. Tanpa perlu VPN. Tanpa perlu khawatir datanya menjadi terkompromasi atau tidak aman. Teams, saya tidak bicara banyak. Nanti ada demonya banyak di sini. Saya lewatkan. Tapi justru ini bintang utamanya. Nanti rekan saya galang akan membawakan demonya. Juga dilengkapi dengan Teams ini nanti juga dilengkapi atau bisa di-extend dengan power apps and flow. Sehingga kita bisa membangun aplikasi-aplikasi workflow. Yang dalam hal ini, dalam contoh gambar ini adalah bagaimana seorang petugas supermarket memberikan tugas. Jadi dia cukup foto. Kemudian dia kasih perintah clean up the ACL. Jadi jauh lebih produktif. Kenapa produktif? Karena nanti kalau sudah selesai, orang yang bekerja ini diminta foto balik kondisinya. Sudah bersih apa belum? Itu contoh saja. Bagaimana sebuah hal yang tadinya kita bayangkan. Oke, tolong bersihkan ya. Sudah bersih apa belum? Mungkin dia kirim foto lewat aplikasi lain. Mungkin WhatsApp gitu ya. Itu sebenarnya dia sudah melakukan kompromis sebenarnya. Karena belum tentu foto itu baru beredar keluar kan. Nah ini kalau semuanya sekarang ada di dalam. Di dalam aplikasi yang sama. Diatur dengan policy yang sama. Ini adalah new way of working. Ini bisa dikombine dengan flow ya sebenarnya. Jadi kita bisa memberikan task pekerjaan. Kemudian perlu di-approve oleh managernya dan sebagainya. Bisa disusun dalam sebuah business flow. Di dalam M365. Dan bagi pekerja yang menggunakan sistem shift. Sekarang di M365 juga ada fitur baru untuk membagi shift kerja. Berdasarkan waktu-waktu yang ada. Ini juga bentuk lain dari custom solutionnya Teams. Di mana kita bisa menambahkan AI board. Kemudian kita bisa menambahkan aplikasi. Kita bisa membangun aplikasi di atas Teams. Karena Teams sebenarnya dibangun di atas SharePoint Online. The next generation file server. Dan SharePoint Online itu sendiri sebenarnya adalah sebuah file server. Yang sudah tidak lagi memiliki masalah mounting point. Kalau di salah satu poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah. Di SharePoint Online itu kita tidak lagi mengakses semua data kita dengan drive F, GH, dan sebagainya. Tetapi sudah menggunakan fixed path. Jadi kalau saya melink sebuah table Excel ke file Excel lain. Begitu saya share ke rekan saya. Maka rekan saya juga bisa mengakses link table dari Excel tersebut. Karena kita tidak lagi menggunakan drive F, GH untuk mapping. Tapi sudah menggunakan URL HTTPS langsung dengan lokasi dari file tersebut secara absolut. Ya, tidak apa-apa. Ini kalau ada yang kurang jelas karena agak teknis sekali. Jika diinginkan nanti bisa ditanyakan. Baik. Kemudian Teams ini juga bisa menggantikan PBX kita. Jadi benar-benar PBX di kantor, sistem PBX di kantor kita itu bisa totally di-replace dengan Teams. Sehingga kita bukan hanya chatting, meeting, dan bekerja di dalam Teams. Bahkan telepon keluar ke GSM call, ke landline, ke 021, dan sebagainya. Atau ke nomor telepon biasa pun bisa menggunakan Microsoft Teams. Jadi totally Microsoft Teams ini menggantikan sisi PBX kita dengan sebuah cloud PBX. Ini memang membutuhkan extension tambahan di atas M365 bisnisnya. Jika dibutuhkan saja. Bisa di-extend sampai ke sana. Kita selalu menyarankan biasanya itu mulailah dengan standar fitur dari Teams dulu. Kalau memang perusahaan yang sudah nyaman bekerja dengan Teams, sudah benar-benar produktif. Baru kemudian mempertimbangkan untuk sekaligus juga untuk mereplace sistem PBX-nya. Jadi kalau sistem PBX-nya sudah digantikan dengan ini, nanti kita bisa didemokan juga. User kita yang bekerja di rumah pun bisa menelpon keluar. Dan waktu telepon keluar itu sebenarnya dia lewat telepon kantor. Jadi kalau user kita sekarang di PCman, kalau seperti saya sekarang ada di rumah. Kalau saya menggunakan Teams, saya telepon ke salah satu dari Bapak Ibu yang hari ini peserta webinar. Bapak Ibu akan melihat bahwa teleponnya itu seakan-akan dari nomor kantor PCman. Bukan dari HP saya. Itulah uniknya Teams-nya. Karena si SIM PBX-nya sudah diintegrasi dengan Teams. Jadi artinya setiap Teams application yang ada di smartphone saya, itulah pesawat telepon kita. Jadi di dalam kantor tidak perlu lagi ada pesawat telepon. Semuanya bisa menggunakan smartphone masing-masing dengan aplikasi Teams. Bagi mereka yang duduk di depan komputer, mereka bisa menggunakan audio video yang ada di komputer tersebut untuk telepon. Benar-benar terintegrasi. Sebelum saya masuk ke Cloud Voice membicarakan teknisnya, sekarang saya persilahkan rekan saya Galang untuk membawakan demo Microsoft Teams. Silahkan. Silahkan Galang. Terima kasih Pak Poni. Sebelumnya perkenalkan, saya Galang Reza. Saya adalah adoption specialist dari PCman. Di sini saya akan menerangkan, akan memberikan demo bagaimana sih sebenarnya interface dari Microsoft Teams. Dan bagaimana fitur-fitur apa saja yang ada di Microsoft Teams. Dan menunjukkan bagaimana Microsoft Teams ini sangat membantu para user untuk meningkatkan produktivitas mereka. Terutama di kondisi saat seperti ini. Di mana kita diharuskan bekerja secara remotely dari rumah. Dan dengan Microsoft Teams ini, fitur ini sangat bisa membantu user untuk bekerja lebih produktif lagi, lebih efisien. Walaupun bekerja dari rumah. Oke, kalau gitu langsung saya ingin meng-share screen saya saja untuk menunjukkan bagaimana sih aplikasi Microsoft Teams ini. Ya, kalau Bapak atau Ibu sudah bisa lihat screen saya, di sini bisa dilihat. Saya ini di Microsoft Teams saya ini sekarang layarnya adalah tampil layar, yaitu layar webinar yang sedang saat ini kita berjalan. Yang saat ini berjalan, webinar kali ini. Jadi ini adalah tampilan kalau kita menjalankan sebuah conference meeting ataupun webinar menggunakan Microsoft Teams seperti ini. Mungkin akan saya jelaskan detailnya lebih lanjut nanti. Kita akan buka dulu sebenarnya di Microsoft Teams itu apa sih apa aja yang ada di Microsoft Teams dan bagaimana cara kita memulai menggunakan Microsoft Teams. Jadi basisnya adalah Microsoft Teams ini kan sebuah aplikasi untuk komunikasi ya. Komunikasi antar user dan juga untuk berkolaborasi di mana Microsoft Teams ini sebenarnya sudah terintegrasi dengan semua sistem yang ada di Office 365. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah begini, Microsoft Teams adalah sebuah hub di mana user itu nanti hanya perlu menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Mereka sudah bisa bekerja secara maksimal, berkolaborasi dengan tim secara maksimal. Karena di Microsoft Teams ini, itu sudah ada fitur-fitur seperti contoh native office online di mana kita bisa langsung mengedit dokumen-dokumen kita, dokumen-dokumen, company dokumen, langsung directly menggunakan Microsoft Teams tanpa kita perlu memikirkan apakah device tersebut. Misalnya kalau ada user yang work from home, kemudian menggunakan device pribadi mereka, kita sebutnya biasanya BYOD device, bring your own device. Nah kita itu tidak perlu mengkonfigurasi device user tersebut untuk memastikan apakah ada office-nya, apakah aplikasi-aplikasi lain seperti aplikasi-aplikasi SharePoint atau apa lainnya itu tidak perlu. Kita hanya perlu menginstal sebuah aplikasi yang namanya Microsoft Teams, maka user tersebut sudah bisa bekerja secara maksimal. Oke saya langsung masuk saja di sini, untuk pertama kali menggunakan Microsoft Teams, kita itu bisa membuat sebuah grup. Nah grup di dalam Microsoft Teams ini berbeda ya dengan grup-grup pada aplikasi-aplikasi chat mungkin yang bapak atau ibu sebelumnya pernah pakai. Kita sebut saja misalnya WhatsApp atau misalnya Telegram. Nah di Office Game 5 Group ini, ini lebih banyak fitur ya, sehingga tujuannya lebih memudahkan kita untuk memanage conversation yang terjadi antar user. Jadi contoh seperti ini, saya mempunyai satu grup, satu grup bernama support, ini adalah grup devisi. Jadi ada devisi support di kita, yaitu adalah devisi yang berisi semua sistem engineer di dalam PC Man, kita sebutnya devisi support di sini. Di dalam devisi support ini ada banyak channel. Nah apa sih fungsi channel ini? Fungsi channel ini sebenarnya untuk membagi-bagi percakapan yang ingin kita jalankan. Jadi misalnya, channel di sini saya buatnya dengan nama-nama customer kita, nama-nama customer PC Man, customer maintenance kita. Jadi semua nama-nama customer maintenance kita sudah kita buatkan channel satu persatu di sini. Sehingga nanti kalau misalnya, saya ambil contoh ada satu customer kita bernama ABC Presiden. Semua conversation tentang ABC Presiden akan kita posting di channel ini. Channel ini membernya itu memang terikat dari member yang diatur dari grup. Jadi member itu memang diatur dari grup, dan channel ini mengikuti member yang ada dari grup. Cuma di channel ini ada fitur yang namanya private channel. Kadang kan kita ingin membuat channel, ingin membuat misalnya di dalam devisi supportnya ada customer namanya ABC Presiden. Cuma tidak semua member devisi support ini perlu tahu, perlu nimbrung di dalam channel ABC Presiden. Kita bisa membuat channel tersebut menjadi private channel. Contohnya kita bisa manage channelnya dan mengubah menjadi private channel. Di mana nanti channel tersebut ketika saya membuat channel baru, kita lihat di sini ada pilihan. Yaitu ingin membuat channel standar atau private. Jadi kalau standar itu adalah otomatis membernya include dari devisi support. Member yang sudah di include dari devisi support. Jika private channel adalah hanya sebagian member saja yang ada di devisi support. Untuk bisa mengakses channel tersebut. Itu perbedaannya. Nah di dalam channel ini nanti ada apa aja sih? Di dalam channel ini kan ada conversation ya. Ada conversation dan bentuk conversation di dalam Microsoft Teams ini juga berbeda dengan aplikasi-aplikasi chatting lainnya. Seperti ini contohnya conversation yang ada di dalam Microsoft Teams. Jadi kita di sini membuat conversation itu based on topik yang kita bicarakan. Misalnya kita sudah membuat conversation mengenai saya ambil contoh di sini konfigurasi ship trunk di PCMAN. Di sini sudah ada saya pernah membahas mengenai topik ini. Kemudian di sini ada replay di conversation ini. Kita lihat di sini. Sedangkan di lainnya saya juga pernah ada conversation mengenai Teams Teleponiponi Project. Topiknya kemudian juga ada replay di sini. Jadi di Microsoft Teams ini kita benar-benar memanage conversation berdasarkan topik yang ingin kita bicarakan. Jadi itu akan lebih memudahkan kita untuk mencari history-history conversation apa saja yang pernah kita bicarakan di dalam Microsoft Teams. Saya coba minimize dulu semuanya. Nah tampilannya seperti ini. Secara default ketika kita mengklik sebuah channel tampilan conversation ini akan diminimize ya. Karena jika kita expand semuanya otomatis ini conversationnya akan banyak sekali. Dan itu akan merumitkan kita ketika kita melakukan pencarian topik yang pernah kita bicarakan. Jadi di sini nanti user dibiasakan untuk aware akan hal ini. Jadi jika ada yang sudah membicarakan suatu topik dan kita ingin membahas topik yang sama kita tidak membuat conversation baru. Tapi kita hanya perlu reply dari topik yang sudah pernah kita buat. Seperti itu. Nah di dalam Microsoft Teams ini apa saja sih fitur-fitur chatnya yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu kan ada compost box. Jadi di sini kalau saya di sini mempunyai standar di mana jika ada user yang ingin membuat conversation baru. Saya minta user tersebut untuk membuat sebuah subject atau judul topiknya. Supaya apa? Supaya nanti ke depan ketika kita ingin men-track conversation kita itu lebih mudah. Kita hanya bisa melihat dari based on judul. Tidak perlu harus membaca semua isinya. Seperti itu. Ini contoh. Jadi saya ingin membahas mengenai laptop Yosya tukar RAM dengan merk Navigian di gudang. Kemudian ada mengenai laptop upgrade SSD device ini. Nah itu lebih memudahkan kita jika kita menggunakan subject. Kemudian di sini ada juga fitur attach. Attachment-nya ini sama. Kita bisa attach dari lokal komputer kita. Atau kita bisa attach langsung dari direct dari OneDrive kita. Atau dari dokumen-dokumen yang pernah kita share di Microsoft Teams ataupun di channel lainnya. Bukan harus dari grup ini saja tapi bisa di channel lainnya. Bahkan kita juga bisa mengkonekkan Google Drive account kita di dalam Microsoft Teams ini. Jika kita ada menyimpan dokumen di Google Drive kita. Kemudian ada fitur-fitur seperti biasa ya. Ada emoji. Kemudian GIF. Ada sticker. Nah ini adalah fitur meet now. Meet now itu fitur apa? Jadi meet now ini adalah fitur meeting. Meeting sama dengan yang meeting digunakan kali ini. Biasanya kalau kita membuat meeting langsung dari channel ini. Dia akan langsung membuat sebuah conversation baru. Topik mengenai meeting ini. Makanya di sini kita ingin disuruh membuat subject meeting apa yang ingin kita bicarakan. Dan otomatis setelah meeting ini selesai. Meeting ini nanti akan ter-record. Di mana akan ter-save di dalam Microsoft Stream. Backend-nya di dalam Microsoft Stream. Dan kita bisa membuka lagi meeting tersebut di sini. Karena nanti akan ada ter-post bahwa meeting ini sudah ter-record. Dan bagi member yang belum sempat mengikuti meeting tersebut. Bisa akses meeting tersebut direct langsung dari channel ini. Kemudian di sini saya langsung membahas saja tentang file di sini. Jadi Microsoft Teams ini kan tadi juga di-invokan sama apa-apa nih ya. Backend dari Microsoft Teams ini adalah SharePoint. Jadi SharePoint itu apa? Tadi dijelaskan juga SharePoint adalah the next file server. The next generation file server. Di mana dokumen-dokumen ini bisa disimpan di SharePoint dan bisa kita manage di SharePoint sebagai pengganti file server. Keuntungannya apa jika kita menggunakan SharePoint daripada menggunakan file server konvensional yang biasanya kita gunakan. Yaitu membuat sebuah file server biasa. Nah itu adalah jika kita menggunakan SharePoint kita itu tidak terbatas oleh koneksi, oleh jaringan. Jadi biasanya kalau kita menggunakan file server kita hanya bisa mengakses dokumen-dokumen di kantor kita hanya ketika kita sedang terkonek ke koneksi kantor. Atau misalnya kalau bisa juga kita konek dari rumah biasanya kita akan dibuatkan VPN. Cuma pasti akan banyak bug, pasti akan banyak glitch ya. Karena isu misalnya DNS lah atau kredensial satu dan lain hal seperti itu berbeda dengan SharePoint. Jadi SharePoint itu dia langsung bisa kita akses asalkan device kita terkonek ke internet. Dan dia bisa langsung juga kita sinkronize ke laptop kita. Sehingga nanti sewaktu-waktu kita tidak ada koneksi internet pun kita tetap bisa mengakses file-file tersebut. Kita bisa edit dan ketika laptop kita device kita sudah kembali terkonek ke internet. Otomatis dia akan meng-sinkronize perubahan yang terjadi ketika kita bekerja di laptop kita saat kondisi offline. Seperti itu. Saya akan ambil contoh juga di sini. Ada satu dokumen yang pernah saya share di channel ini yaitu dokumen report PCMN Februari. Nah tadi kan saya bilang di Microsoft Teams ini sudah support yang namanya native office online. Jadi ketika saya membuka dokumen directly langsung dari Teams, saya bisa edit dokumen tersebut langsung dari Microsoft Teams. Tanpa saya harus membuat, membuka aplikasi Word lagi. Jadi di laptop saya pun misalnya kalau saya tidak terinstall aplikasi Microsoft Office, saya tetap bisa bekerja secara maksimal. Karena di sini sudah ada fitur native office online, jadi saya langsung bisa edit dokumen ini. Dan di dokumen ini kita bisa juga berkolaborasi untuk meng-edit dokumen ini secara bersamaan dengan rekan kita. Contoh di sini ada kursor, kita lihat kursor di sini ada tulisnya DK. Sebenarnya ini adalah kursornya Pak Denny Kurniawan. Pak Denny Kurniawan ini sedang melakukan editing di dokumen ini. Saya ambil contoh. Jadi kita bisa langsung live, benar-benar bisa edit dokumen secara langsung bersamaan. Mungkin Pak Denny bisa contoh ketik apa saja Pak Denny di situ. Ketik apa saja? Ketik, ketik. Nah kita bisa langsung melihat apa yang Pak Denny edit, apa yang Pak Denny ketik di sini. Dan jangan lupa, karena backend dari Microsoft Teams ini adalah sebuah SharePoint, maka ada fitur di dokumen library SharePoint itu ada fitur yang namanya version history. Di mana kita bisa melihat history-history dokumen ini di-edit. Saya langsung masuk ke browser saya untuk membuka SharePoint Team Support. Jadi bisa kita lihat di sini ada Team Support, dan di Teams juga namanya Teams Group-nya adalah Team Support. Balik lagi di sini tadi. Ya Team Support. Jadi setiap kita membuat sebuah Teams Group, otomatis dia akan membuat sebuah Team Site. Dengan nama yang sama, yaitu di sini adalah Team Support. Nah, yang ada di tab file tadi, di channel itu sebenarnya disimpannya di mana sih? Di dokumen library di mana? Yaitu di dokumen library yang bernama Documents. Di sini Documents ini, kita lihat di dalam dokumen sini ada folder-folder, nama-nama channel kita sebenarnya. Saya coba masuk ke channel saya tadi, PC Man IT Maintenance. Ya, saya masuk ke PC Man IT Maintenance, kemudian saya akan mencari dokumen tadi yang saya edit bersama Pak Denny. Nah, di sini pun tadi juga ada, di sini sempat melihat ya, di sini ketika saya klik PC Man IT Maintenance, tadi sempat ada tulisan apa yang terjadi di dalam dokumen library ini, ada historinya. Saya langsung aja, saya klik ini. Nah, kita bisa langsung lihat di sini, ada activity dari dokumen yang pernah saya share di Teams. Yaitu ada Pak Denny yang edit dokumen, sekitar 1 menit yang lalu. Nah, ini adalah keunggulan dari kita menyimpan file di dalam SharePoint, atau kita menyimpan file langsung dari Teams. Ada, ada version history-nya, di mana kita bisa merestore version-version history tersebut ke version history sebelumnya. Sambil contoh, misalnya, ya, version history, seperti ini. Nah, di sini ada version 1, version 2.0. Nah, ini kita bisa view terlebih dahulu, atau kita bisa restore langsung dokumen, jika kita sudah tahu ini dokumen yang benar, dokumen yang ini kita bisa langsung restore file-nya. Seperti itu. Itu adalah salah satu keuntungan jika kita menyimpan dokumen kita di dalam SharePoint. Oke, kembali lagi ke Teams. Ya, di dalam Teams ini juga bukan hanya bisa sharing dokumen, bukan hanya bisa sharing conversation, tapi banyak ya yang kita bisa lakukan di Teams. Kalau misalnya, kita sebutnya di sini adalah Microsoft Teams Tab. Jadi, Tab ini adalah sebenarnya hanya sebuah shortcut saja dari apa yang pernah kita share, atau ingin buat shortcut sebuah third-party aplikasi di sini ini bisa. Contohnya di sini saya mau buat shortcut Word, tadi adalah dokumen yang saya share, jadi sewaktu-waktu kalau ada yang mau edit, kita bisa langsung akses dari tab Teams ini. Kemudian, kita bisa nambah apa saja sih di dalam tab. Jadi, di Microsoft Teams ini sudah support banyak sekali third-party ya. Bukan hanya Microsoft Apps saja, tapi banyak apps-app lain yang sudah support berjalan di Microsoft Teams ini. Kita bisa lihat di sini banyak sekali. Oke, kita kembali lagi. Oke, ini adalah Teams Group ya. Ini fitur-fitur yang ada di Teams Group. Sebenarnya kalau kita ingin conversation dengan user, tanpa harus membuat group, itu bagaimana caranya? Itu sebenarnya di Microsoft itu juga ada fitur yang namanya personal chat. Jadi, di dalam chat ini, ini untuk conversation kita antar user, atau kita juga di sini bisa membuat group conversation, di mana di dalam group conversation ini bersifat sementara ya. Ini saya sarankan, apa bedanya menggunakan Microsoft Teams Group dengan group conversation? Jadi, Microsoft Teams Group itu adalah group yang kita gunakan untuk komunikasi dan semua history conversation itu ingin kita record di dalam Microsoft Teams. Waktu-waktu kita ingin membahasnya kembali, kita bisa cek di Teams Group. Cuma kalau untuk conversation group ini, ini hanya untuk yang bersifat sementara. Misalnya mungkin hanya kita meeting dadakan untuk membahas, misalnya tidak harus masalah pekerjaan, misalnya kita nanti mau makan siang, kita mau makan siang apa. Nah, itu kita bisa membahas menggunakan Teams Group ini, tanpa menggunakan chat group ini, tanpa harus membuat sebuah Teams Group. Nah, di dalam Teams juga ada fitur calendar ya. Kalender ini langsung sinkronize dengan kalender yang ada di sistem email kita, di Outlook. Dia akan mengambil data dari Outlook kita, dan kita juga bisa directly langsung membuat kalender dari sini, untuk membuat sebuah online meeting, ataupun sebuah live event. Nah, ini nanti mungkin ada sesi tersendiri untuk membahas mengenai Microsoft Teams Live Event. Oke, kemudian saya direct langsung menjelaskan mengenai call. Nah, tadi Pak Poli kan sempat menjelaskan ya, di mana kita itu bisa integrate dengan internal phone system kita, saya bisa menelpon menggunakan Microsoft Teams ke nomor GSM atau nomor konvensional lainnya. Saya ambil contoh di sini, misalnya saya akan menelpon nomor saya, nomor telepon saya, saya akan tampilkan handphone saya di sini. Ya, ini adalah handphone saya. Oh, sorry ada WhatsApp call, saya matikan dulu. Ya, ini saya coba akan mengundang. Akan mengundang. Jadi, bukan hanya call biasa ya, tapi saya bisa langsung mengundang telepon nomor saya ke dalam sebuah webinar. Saya ambil contoh seperti ini. Saya call nomor saya. Ya, kita tunggu. Ini statusnya masih calling. Semoga handphone saya ada sinyal, karena jujur, ini saya sedang ada di ruang meeting yang sinyalnya agak hanya beberapa bar ya, hanya ada dua bar. Ya, ini harusnya nanti saya bisa menerima sebuah telepon. Sepertinya... Ah, barnya hilang. Wah, malah kosong barnya. Oke, mohon maaf seperti ini saya agak gagal demo kali ini, karena memang kekurangan sinyal. Atau mungkin saya bisa menelpon orang lain yang di sini. Ada Pak Denny ya, Pak Denny. Pak Denny bisa berikan nomornya ke Pak Denny, ke saya Pak Denny. Nomornya berapa? 08-98-89-36-878. Oke, saya coba call Pak Denny di sini. Calling? Pak Denny mungkin bisa dinyalakan webcam-nya, Pak. Nanti kebetulan kalau misalnya di HP-nya muncul, telepon dari saya bisa ditunjukkan. Nah, itu ada muncul tuh. Pak Denny, bisa ditunjukkan Pak Denny. Nah, itu ada telepon. Jadi teleponnya itu sebenarnya bukan telepon tim sih ya, tapi telepon benar-benar dalam bentuk konvensional. Nah, itu bisa dilihat from-nya adalah from nomor kantor kami. Jadi, saya menelpon seolah-olah saya berada di kantor. Padahal saya menggunakan Microsoft Teams, menggunakan internet, bukan menggunakan telepon biasa. Oke, cukup Pak Denny. Ya, mungkin itu adalah demo dari saya mengenai Microsoft Teams. Mungkin ada kurang lebihnya nanti akan ditambahkan oleh Pak Pony. Saya kembalikan lagi langsung saja ke Pak Pony. Pak Pony. Baik, terima kasih. Ya, galang ya. Demikian yang kita sudah lihat demo Teams-nya. Saya selesaikan dulu beberapa slide saya. Dan di sini saya juga mengambil kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan. Terima kasih untuk partisipasinya. Dan saya sedang mengetik pertanyaannya dari Pak Surya ya. Nah, nomor empat ada pertanyaan. Jadi, pertanyaannya adalah apakah kita bisa reply di Microsoft Teams hanya di PC? Kenapa di PC tidak bisa reply? Jawabannya bisa. Teams tidak. Waktu memang invite kepada user yang menggunakan Mac Browser, kok tidak bisa? Nah, untuk browser Safari, sementara memang tidak bisa langsung in browser. Teams apps-nya bekerja. Jadi, solusinya sederhana. Download saja aplikasi Microsoft Teams-nya di user yang di-invite. Dan mereka tidak perlu sign in. Tidak perlu create akun. Mereka akan bisa langsung di-invite ya. Dan akan otomatis terjoin ke dalam aplikasi Microsoft Teams-nya. Microsoft Teams-nya ini tersedia secara free download ya. Oleh semua user bila kita invite sebagai guest. Nah, kemudian masalah empat partisipan. Empat partisipan akan muncul di tengah video call-nya. Sedangkan yang selanjutnya itu akan terlihat di bawah. Dan kemudian pertanyaan terakhir tadi. Nomor empat, apakah bisa setting waiting room? Ya, bisa. Teams memiliki fitur waiting room. Obtuluh. Bahkan saya bisa tambahkan untuk waiting room di Teams itu cukup canggih karena kita bisa atur ya. Siapa-siapa saja yang bisa mem-bypass waiting room. Siapa yang harus di-admit. Jadi, tidak harus sama. Jadi, kita bisa atur di Teams ini. Oh, ini kalau ini karyawan internal. Mereka langsung masuk. Tanpa lewat waiting room. Tapi kalau guest, misalnya kita mau activate. Kalau guest ini harus tunggu dulu di waiting room. Baru di-admit oleh salah satu ya. Seperti experience yang sebenarnya juga adalah webinar hari ini. Sebenarnya semua user attendee waktu kita invite itu akan masuk ke waiting room. Sebenarnya ke lobby ya istilahnya. Dan kemudian seorang rekan kita yang bertugas sebagai moderator akan meng-admit satu per satu user masuk ke dalam ruang meeting kita. Jadi, fungsi kontrolnya itu memang sudah ada di dalam Microsoft Teams. Kemudian ada pertanyaan juga ya. Apakah M365 ini harganya sama dengan Office 365 Business Premium? Nah, jadi jawabannya kalau saya boleh kembali ke slide-nya menjawab pertanyaan Ibu Siti. Sekalian saya tampilkan kembali di slide saya. Kalau di awal slide tadi. Nah, ini dia. Jadi, menjawab pertanyaan Ibu Siti. Apakah Office 365 Business Premium itu harganya sama dengan Microsoft 365? Jadi, kalau sebelumnya Ibu Siti ya. Office 365 Business Premium sekarang ini bernama M365 Business Standard. Dan ini harganya sama ya. Jadi, same price ya. Jadi, hanya berganti nama saja. Tapi, kalau saya perlu sampaikan di sini. Office 365 Business Premium itu berganti namanya menjadi M365 Business Standard. Isi aplikasinya juga sama. Harganya sama. Tapi, kalau M365 Business Premium ini adalah versi yang lebih tinggi Ibu Siti. Kalau M365 Business Premium harganya akan lebih mahal. Karena ini berisi fungsi advanced security yang tidak ada di dalam Office 365 Business Premium. Jadi, Office 365 Business Premium berganti nama itu ke M365 Business Standard. Sedangkan M365 Business Premium itu sebelumnya bernama M365 Business. Jadi, M365 Business Premium sekarang adalah versi lebih tinggi daripada M365 Business Standard. Yang sebelumnya M365 Business Standard ini bernama Office 365 Business Premium. Semoga jelas ya Ibu Siti jawabannya. Kita lanjutkan. Jadi, tadi Galang sudah mendemonstrasikan bagaimana fungsi Teams ini bekerja. Ini juga saya bisa gambarkan sedikit secara teknis bagi yang tertarik. Nanti bisa bertanya lebih lanjut. Bisa juga secara offline. Bagaimana bisa mengaktifkan Cloud PBX di Teams kita. Sehingga bisa menghandle telepon PSTN. Bahkan di dalam meeting seperti ini, kita bisa meng-invite seorang user ke line teleponnya. Jadi, misalnya user ini mungkin sedang ada di perjalanan. Dia tidak bisa berinteraksi dengan Teams-nya. Atau mungkin dia tidak punya akun Teams. Ini benar-benar adalah field worker yang hanya punya line telepon saja. Kita bisa dial dari meeting kita ini ke nomor telepon tersebut. Sehingga field worker itu sendiri join ke dalam meeting kita di dalam Teams ini. Tapi dia menggunakan line telepon biasa. Menggunakan line GSM atau bahkan line-line. Tapi tentunya dia tidak bisa lihat video. Hanya voice saja. Ini foot feature yang sangat berguna pada saat di dalam meeting. Kita perlu misalnya bercakap-cakap dengan seorang field worker yang hanya memiliki line telepon saja. Full GSM saja. Voice call. Baik. Meeting juga tadi sampaikan bahwa kita bisa mempunyai dua mode meeting. Ini adalah namanya meeting yang bisa meng-incorporate sampai 250 user. Cocok untuk meeting internal ataupun webinar dalam skala kecil seperti ini. Sampai 250 user. Jika ingin scale up kita bisa meng-invoke bukan meeting tetapi event. Nah, waktu kita meng-invoke event sistem kerjanya itu kita bahkan bisa mencapai 10.000 attendee. Ini contoh yang kemarin baru saja kita selesai membantu bekerjasama. Kita bekerjasama dengan VNV Communication. Bekerjasama dengan CNN. Juga TheTik.com. KIS, CAK FM. Berbagai institusi media, industri media Indonesia. Kita memberikan kontribusi kepada pandemi yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi kita melakukan satu fundraising bersama. Kita membuat sebuah event tiga hari kemarin. Dari tanggal 17, 18, 19 April. Mengundang semua pembicara ini untuk berbicara online. Nah, ini kita menggunakan event. Karena ini ditargetkan untuk user di atas lebih banyak dari 250. Kemarin itu sampai sempat hit 2.000-4.000 user. Kalau kita secara lihat ya. Berjoin bersama dalam sebuah live event. Jadi para peserta, ini kita bisa lihat ini adalah cuplikan-cuplikan layarnya. Jika ada yang tertarik mungkin link recordingnya masih bisa diakses. Sepertinya. Tapi ya, coba hubunginya setelah isi feedback form. Jika ada yang ingin melihat contohnya seperti apa sih. Dari sisi audience pada saat live event ini berjalan gitu ya. Itu bisa dilakukan ya. Kemarin juga sesinya ditutup dengan dari Yofi Widianto ya. Yofi Uno ya. Kahitna ya. Kahitna. Ini mereka melakukan interaktif musik. Jadi bagaimana dia dari live event ini. Dia bisa men-sharing informasinya. Juga bisa memegang pianonya. Sehingga terdengar oleh seluruh user. Ya. Semua hasil penjualan ataupun sumbangan. Semua tiket ini kemudian adalah sebenarnya sumbangan. Jadi sebenarnya ini free. Tapi semua dihancurkan membeli tiket. Harga tiketnya boleh pilih 25.000 sampai 100.000 rupiah. Dan 100 persen penjualan tiketnya itu disumbangkannya kepada lembaga-lembaga terkait. Petugas medis. Dan juga untuk penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Ya. Untuk harga M365 Basic ini. Ya. Subscription-nya sangat cost-efektif. Ya. Mulai dari sekitar Rp75.000 kalau nggak salah ya. Ya. Di bawah Rp100.000 per user per bulannya. Dan. Kita juga sementara ini ada promo. Ya. Promo dari. Microsoft. Bukar Rizal Semen dengan PC Man. Untuk harga lisensi ini. Untuk waktu tertentu. Syarat dan keterlaluan berlaku. Itu ada diskaun 50 persen. Tapi hanya untuk pemakai user baru ya. Yang belum subscribe ke Office 365 atau M365. Jadi untuk user baru. Perusahaan baru. Itu eligible untuk 50 persen discount ya. Nah. Untuk super meeting efektif juga. Biasanya kita menyarankan menggunakan devices. Ya. Jadi seperti ini. Saya hari ini. Kalau saya boleh kasih lihat. Mungkin tadi belum didemokan ya. Jadi kalau saya di sini berbicara. Sebenarnya. User bisa melihat saya ya di bawah ya. Jadi saya ini sekarang menggunakan fitur background dari Teams. Jadi saya bisa melakukan background blur. Ya. Ataupun ya. Background lain ya. Juga bisa mengganti background. Dengan background yang saya mau. Ini adalah background asli saya sebenarnya. Saya ada di rumah. Saya bisa melakukan blur. Dan saya bisa mengganti dengan semua background yang. Ya. Nice. I choose this one. Oke. Dan ini yang saya pakai adalah sebuah device yang sudah certified untuk Teams juga. Yaitu Jabra speakerphone. Bisa pakai merek lain juga banyak yang tersedia. Tapi ini penting agar suara kita bisa journey. Apalagi kalau kita sudah menggunakan Teams teleponi. Komunikasi menjadi sangat praktis. Ya. Bebas dari noise juga. Dan pemakaian bandwidthnya juga akan menjadi minim. Dengan tidak adanya noise. Ya. Terakhir slide saya dari kami adalah. Apa yang kita bisa bantu. Jadi pada dasarnya kita menyediakan Microsoft 365 Services. Mulai dari konsultasi dan implementation. Migrasi sistem emailnya. Atau migrasi sisi kerjanya menggunakan file server menjadi Microsoft 365. Kita juga memberikan kelas training. Pemakaian-pemakaian. Salah satunya adalah tadi Pak Galang adalah instruktur kita untuk kelas training. Di Microsoft 365 Adoption. Dan juga kita memberikan konsultasi. Untuk pemakaian fitur-fitur yang ada di dalam Office 365 atau Microsoft 365. Dan kita juga menyediakan manage services jika dibutuhkan bagi perusahaan yang tertarik. Untuk memakai resources kita untuk menunjang operasional perusahaan di dalam pemakaian Microsoft 365. Terima kasih untuk perhatiannya dan partisipasinya hari ini.